Hai mana tidak emang diterangin dikit terang terlalu lihat cidatnya jenong ah ini kasih lihat di sini nih apa sih ya tuh jendong itu jendong itu mau keluar tanduk tuh lihat tuh tuh ini jendong nih lihat ya saya bagaimana ma mau salah kau sendiri ceritanya saya itu ada di atas ya jadi bawah gitu terus saya mau ngasih modem modem gitu Ma ini modem gitu Nah karena saya nggak ngeliatin posisi dia nerima terus modem itu kan bergerak gitu saya pikir dia sudah terima ya saya lepasin enggak taunya dia lagi narik kabel yang di bawahnya nah nah kan saya suruh terima dulu baru cabut gitu loh ah kalau mau cabut saya enggak suruh cabut ini mah modemnya gitu lah begitu modem bergerak saya pikirkan sudah diterima itu modem nggak taunya malah dia belum terima dia baru megang kabel bawahnya gitu karena saya nggak perhatiin kan saya lepas aja begitu bergerak takut tarik-tarikan gitu memang ketarik rasanya sih pas dia nyambut kabelnya modemnya ketarik saya pikir memang dia yang narik ya saya lepasin nggak taunya malah jatuh di jidat itu jidatnya jenong kayak mau tumbuh tanduk gitu kayak belis gitu beliskan tanduknya di depan belis apa belis iblis 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 di cipi-tipi nuh jenongnya tuh ya merah ada titik merah yang di sini tuh ya lebih deket lagi tuh udah tuh gitu udah istri numpang di tempat suami tapi dia punya hobi memang dijedotin si palanya heran dari dulu dari di Banjarnegara ya tas ada ini tangga dijedotin terus ada itu anjidotin malah itu saya nggak di rumah terus meja ya tas yang parah meja ya yang meja keramik meja keramik ditabrak juga pakai kepala pecah palanya itu luka sampai berdarah-darah iya yang di meja komputer tas eh jodotin mulu palanya dia saya nggak tahu sih tahu-tahu dia cengang-cengingis dia lagi pegangin kepala tas ada yang yang di keramik ada yang di keramik terus yang tangga itu di jodot tangga makanya tangganya dibongkar kan karena mama ke jodot tas terus dibongkar papa kan nggak tega ya hek suruh orang gempurin dan tangga itu supaya dibongkar saja main air mulu tuh lihat baju basah depannya kayaknya mulu cengang lagi cuci muka urus sholat papa lagi review mama nih yang ngecedot-cedot terus ini luka yang di dekat mata itu juga ada di sini nih nih ya itu kenapa kemarin ada besi malang besi malang ya saya pikir dia bakal nunduk doang udah kelihatan besi itu di depan mata dia kok dia tetap tabrak aja lah saya yang lihatnya kepingkel-pingkel gitu ya ketawa ya nggak kagak kalau memang kecedotnya itu orang posisi lagi besinya yang bergerak nggak apa-apa tapi besi diam gitu loh besi diam dan itu di depan mata di bawah mata gitu di bawah mata bukan di atas mata ya di bawah mata saya pikir matanya itu kan agak merem-merem dikit kan lihatnya ke bawah dikit gitu masa besi tabrak juga tung gitu loh sih ya aku ketawa kepingkel-pingkel aduh kalau diingatkan apakah yang itu sudah selesai belum dia duduk dia bangun lagi kecedot lagi ya besi itu lagi aduh Masya Allah ini aku disedemen kepala disedot-sedotin gitu gimana ya ya di besi itu juga astaga itu yang temboknya itu juga ditendrang tas pake dengul wadong gitu tadi pas mau turun gak tau sakit apa kagak tadi yang gak sakit lah loh kan iya sama ini dengkul tas ini sakit ini masih ada tuh ya masih dengkulnya iya lagi yang tembok loh tas diantem pake dengkul aduh jadut lagi tuh barusan yang kamu minta semen semennya atau di atas bawah yaudah maksudnya semen yang tadi yang kedua apa yang pertama yang pertama astaga gitu jadut tanganku sampai pada perih nih nih ada luka lagi disini kena semen gak tuh rahmatnya di atas tuh sabang gini aku gak liat sabang sampai merugi ya letakan ini kembali terlihat tuh ini kan bekas dulu bekas di itu ditambal tuh itu kan ada beras itunya putihnya beda udah malah lain kali tuh ya hati-hati jangan dicerot-cerotin mulu saya tuh pikiran kalau kamu terus dicerot-cerotin begitu saya udah saya coba sebisa mungkin rumah kita itu tidak ada runcing-runcingnya tidak ada sudut-sudutnya enak aja nih bener-bener saya mikirnya itu kamu yang pegang sudah ditarik ya saya lepas gak taunya malah kamu yang ditarik kabelnya kabut kabelnya itu tut langsung nah kamu narik kabelnya kan kabel itu modem ketarik sama kabel nah saya kan tidak tahu kalau itu kamu narik kabelnya ya saya lepas tadi gini gak gak berasa tuh pas di ini pas kena aduh sakit dong udah gak liat dari jenongnya jenong itu kayak lohan bener pas kacai pas lihat ini papain kerjaan ini kok papainya sih enak aja papainya tak lihat kalau emang kamu merasa disakitin kok boleh pulang ke rumah orang tua rumah itu udah pulang ya kenapa balik sini lagi kaget petah benar nyamuk benar nyamuk tuh kan balik lagi ke sini mana minta ongkos lagi udah pergi ngambak-ngambak minta diongkosin gila balik kamu ngambak kamu minta diongkosin lagi udah gak apa-apa ya kalau emang aku dianggap kamu salah aku minta maaf kalau kamu cari laki-laki yang lemah lembut dan gemulai macam si saleh gitu kalau pilih mipin-mipin saleh ini bu Anci bu Anci diilu kamu tau bu Anci yang merasa banyak cinta itu nama bu Anci ini sore mau makan apa mak kok ada masak nasi masak nasi banyak gak masak nasi 12 12 tadi kamu yang paling kikil sih keelapan ada itunya ada sayur ya gak ada dosi gombongan jadi kuah basi biasanya gua taruh kulkas kulkas ya boleh lah aku makan itu aku juga sebenarnya demi Tuhan lapar sebetulnya angetin dulu sebentar lama juga gak apa-apa tapi jangan kepanasan daripada gak ngapa-ngapain ya emang kamu ngapain sih kerja juga kagak kalau emang kerja tuh kerja pulang berangkat pagi pulang sore kamu yang ngomong sendiri katanya kalau aku pergi katanya sampai berjamur ini aku kangen mana sih yang di rumahmu lu ngomong selamat menikmati